Ah, Abang Gondrong, aku masuk. Ah, Abang Gondrong. Ah, Abang Gondrong. Oh my God. Eh, Abang Gondrong maksudnya Tuhan Yesus kan dong Gondrong. Assalamualaikum teman-teman, salam hikmat tetap jadi berkat. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu video yang menurut saya cukup unik ya, membahas mengenai sebuah perkataan yang dilontarkan oleh seorang artis, mungkin anak Tuhan juga, tapi ya sikapnya agak selengean seperti itu. Mungkin publik banyak tidak memperhatikan atau juga mungkin tidak mau tahu, tapi hal ini penting banget untuk kita lihat bersama-sama. Tapi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya, Teo. Silahkan, silahkan perkenalkan diri, Teo. Oke, perkenalkan, saya Teo Nenggolan. Saya juga merupakan teman satu angkatannya, nih, bos di sebelah nih, Jakaria Sembiring nih. Kalau Instagramnya ini, Teo underscore Nenggolan. Tidak beda jauh, ya. Thank you. Teman-teman, ini video yang mau kita tanggapi bersama-sama. Nah, teman-teman juga silahkan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih ya kalian semua udah mau dukung aku. Apalagi sampai kalian makan garam, nasi pakai garam gitu. Kalau kurang garamnya aku bisa tambahin kok. Ah, Abang Gondrong, aku masuk. Oh my God. Eh, Abang Gondrong maksudnya Tuhan Yesus kan dong, Gondrong. Ah, Abang Gondrong, aku masuk. Bung Teo, kira-kira penggemar salah satu dari JKT-487 juga nggak? Oh, kurang, Bang. Saya kurang suka. Karena itu kan agak berbau-bau. Aliran musiknya beda, Bang. Aku nangdut koplo, ya. Saya kira-kira tinggal di Jakarta. Enggak, Bang. Beda. Oke. Itu tuh perkataan-perkataan yang seperti itu. Om Gondrong. Nah, kira-kira menurut-kira bagaimana kira-kira Om Gondrong? Iya. Begini sih, Bang. Kalau aku perhatikan tadi video yang kita tengok, yang kita lihat bersama. Kita kan, aku nggak tahu video fullnya bagaimana. Tadi kenapa dia tiba-tiba bilang Om Gondrong. Tapi jelas, ya. Ketika saya melihat video tadi itu, sepertinya memang itu umumannya memang lagi mau bercanda. Ya, Bang, ya. Karena segini, di zaman ini, komedi di zaman ini lebih kepada menjatuhkan seseorang. Jadi sebenarnya kalau saya lihat nih ya, beda dengan komedi di zaman dahulu. Bahkan dengan komedi-komedi di luar negeri yang saya lihat. Di Indonesia ini agak beda. Komedi di Indonesia itu yang saya perhatikan adalah harus punya subjek, eh, harus punya objek untuk dijatuhkan baru namanya komedi. Makanya beberapa kali kita juga dalam acara televisi ada artis tertentu atau tokoh tertentu sampai dibawa ke proses hukum karena menjatuhkan orang-orang tertentu. Itu sesamanya. Sesamanya artis bisa karena dia menjatuhkan orang lain itu dianggap lucu. Nah, begitu juga hal yang sama. Tadi dia sampai bawa-bawa Om Gondrong, Om Gondrong. Oh, ternyata Om Gondrong Tuhan Yesus. Ya, gak tahu agamanya beliau apa. Kalau sesama manusia aja gak boleh apalagi kepada Tuhannya orang Kristen. Nah, di situ kita mendengar tadi ada kata Tuhan Yesus. Menurut saya, Bang, ya. Tapi ketika waktu itu menjadi suatu momen untuk menjadi suatu candaan disitulah titik kesalahannya menurut saya. Jadi dia menganggap kata Tuhan Yesus itu menjadi suatu candaan. Karena sepertinya dia sudah menganggap dia dengan Tuhan itu sudah setara dari statement yang dia lakukan itu tadi. Om Gondrong Tuhan Yesus sudah sama kayak ketika pelawak satu menjadikan pelawak lain jadi objek itu kan udah sama kayak setara ya. Kayak derajatnya Tuhan itu udah gak ada lagi gitu. Kalau bahasa kasarnya. Menurut Bro Teo tadi ungkapan kata Om itu tadi jadi masalah tidak kira-kira? Oke. Omnya. Oke, gak tahu. Mungkin dia ponakannya atau gimana ya. Saya kurang tahu juga istilah Omnya itu. Sebenarnya gini, Bang. Saya juga takut salah ngomong juga. Karena saya gak tahu video fullnya yang dia bilang Om Gondrong itu siapa. Mungkin ada orang di depannya sosok yang datang. Lalu dibilang Om Gondrong. Lalu dia bilang seperti Tuhan Yesus. Atau bagaimana sih? Saya kan gak tahu ya, Bang. Lalu dia... Terima kasih Om Gondrong. Eh, maksudnya Tuhan Yesus. Jadi dia menempatkan Om Gondrong itu adalah Tuhan Yesus dalam bahasanya dia. Tapi... Oke. Oh, saya nangkep. Jadi istilahnya mau seperti lebih gaul gitu ya, Bang. Mungkin bisa jadi. Iya. Gini sih, Bang. Menurut saya pentingnya juga ketika kita melihat kepada siapa kita berbicara. Kita ketemu presiden saja harus pakai batik. Benar ya, Bang ya? Pakaian kita resmi. Begitu juga jangan kan presiden kita turunkan lah tarafnya. Kalau kepala desa masuk ke rumah kita ya kita juga siapkan yang rata. Lantas bagaimana sih ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Jikalau seandainya Tuhan itu berhadapan langsung bisa kita lihat secara kasat mata. Lalu kita katakan Om Gondrong orang ini membuat Tuhan itu setara menjadi suatu candaan mau merasa sok gaul gak tahu ya boleh kita kita memang anak Tuhan sahabat Tuhan ya kan dombanya Tuhan tapi bukan berarti kita seenak jidat kita semau kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Perlu juga ada yang namanya etika Bang. Nah disini saya lihat tidak ada etika yang baik sih ya kalau berdalam berkomunikasi harus memiliki etika yang baik. Apalagi sekarang lagi tenak juga ya tentang bahasa gaul ketemu dengan Tuhan juga kita bilang gue Tuhan gue mau gini dan gini sebenarnya gak masalah dengan gue tapi ketika motivasi kita cara kita menyampaikan membuat Tuhan itu setara dengan kita disitu salahnya itu sih kira-kira Bang Jack nah ya itu tadi nah padahal kan kita berpikir emang sudah setidak itu yang menjadi anugita kok sampai seperti itu kira-kira ada gak contoh dari artis Indonesia kira-kira yang seperti itu tapi menurut saya artis Indonesia banyak contoh yang Kristen ya sekali lagi terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang luar biasa dibiarkan kepada saya terima kasih nah jadi kira-kira gitu artinya kan kita udah dekat dapat komen bahwa ya bukan waktunya kira-kira dia ada seperti itu ya kan artinya begini men gue ini cukup fatal dalam artian dia sedang ada di depan publik orang-orang akan melihat bahwa yang 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 dia sampaikan ke publik itu dia menempatkan Tuhannya itu sebagai lelucon itu pertama tadi yang baru sampaikan terus kemudian sebagai orang yang belajar sebagai orang yang tahu tentang kebenaran itu cukup bermasalah karena Tuhan menempatkan diri kita atau ilustrasi kita dianggap dengan Tuhan itu tadi seperti buruk katakan juga domba kepada gembalanya bapak kepada anaknya pokok anggur dan carangnya maksud saya nah itu tadi kan ilustrasi yang menyatakan bahwa kita melekat dengan Tuhan kita satu dengan Tuhan tapi kalau ada satu artis ini tadi berkata menempatkan Tuhan sebagai Om itu secara teologis sebenarnya itu kan sudah sudah bermasalah sudah ya benar sama sekali tidak ada penempatan Yesus itu pada Om ya kan jadi kita tidak mau membawa ini sebenarnya pada pemahaman teologis yang panjang cuman ungkapan Om ini tadi tidak cocok dia sebelum Enmes siapa sih yang gak kenal Enmes tapi kalau ya salah satu anggota ini tadi ya tidak seberapa dan juga saya juga bukan penggemarnya tapi ngomong kayak gitu pada tempat yang kayak gitu menurut gue ya benar jangan dengan sembarangan kan kita kira begitu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dihelamatkan tentu kita gak boleh jadi gitu betul ya datang kepada dia memanggil nama dia itu dengan takut dan hormat beda artinya loh tapi kan orang ini panggil ini beda penerjemahan dengan pangkat yang dirubah gitu kira-kira setuju gak betul beda beda banget kan itu dia sedang merubah pangkat sedang merubah menyebut sebutannya yang berubah tapi derajatnya yang dia turunkan kira-kira seperti itu dia panggil Yesus daripada dia harus tambahkan embel-embel supaya bikin tujuan untuk orang ketawa buat saya itu gak lucu sama sekali gimana bro betul-betul bro karena benar gini bro karena gini ketika dia kan sebagai public figure nih ya kan ketika dia berkata seperti itu harusnya sebenarnya dia lebih berhati-hati ya sebenarnya harusnya kenapa orang yang di dalam situ bukan hanya orang Kristen dalam tanda kutip di dalam itu ada berbagai macam agama apa kata orang lain ketika dia bilang wah orang Kristen aja manggil Tuhannya suka-suka dia dengan bebas bahkan bisa aja nanti jadi temannya lah bro-nya lah mungkin ya gak sih bisa sesuka hatinya tapi harusnya kita sebagai orang percaya dalam mengungkapkan kata-kata apalagi dalam hal kita mau menunjukkan Tuhan kita itu haruslah dengan cara yang tepat dengan penuh hikmat kita boleh memperkenalkan Tuhan kita tapi kita juga perlu hikmat seperti tadi Agnes Mo ada juga kalau Brojiki pernah dengar juga istilah sempat beberapa waktu lalu itu agak viral yang ketika Melanie Ricardo berdoa di acara insert dia berdoa dengan penuh kerendahan hati dia tidak sombong dia tidak mempermainkan kata ketika dia berdoa dia berdoa sungguh-sungguh dan dia mengambil kesempatan doa itu dan dia menunjukkan kepada orang banyak bagaimana orang Kristen itu berkomunikasi dengan Tuhan kita memang dekat dengan Tuhan tapi kita jadi seenaknya dengan Tuhan banyak orang kayak gitu berdoa yang gue lihat dia menganggap terlalu dekat dengan Tuhan sehingga dia merasa bebas melakukan apapun termasuk dalam berkomunikasi yang tadi itu salah banget sih nah jadi teman-teman sekalian juga yang menyaksikan video ini kita juga sebagai orang Kristen tidak sepakat dengan perkataan seperti itu karena itu bobotnya sebenarnya kalau mau kita tarik bobotnya sangat menistakan ya bobotnya sangat menistakan jadi pesan kami berdua sih ya bagi melati JKT48 saya rasa harus berhati-hati lagi apalagi dalam ranah agama Tuhan kita harus penuh dengan hormat kepada dia sekalipun kita merasa dekat ya Tuhan sahabatku Yesus Kristus Tuhan itu tuh ungkapan-ungkapan yang ada dalam Alkitab tapi kalau sama sekali tidak ada ungkapan dalam Alkitab tapi kita ngomong contohnya Om itu tadi itu cukup bermasalah dan apa kontennya jadi sebuah penghinaan nah mungkin itu dari kita semuanya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan terima kasih juga Bung Theo yang sudah bersama-sama dengan kita terima kasih teman-teman sekalian thank you bro thank you thank you thank you selamat menikmati